Intro Kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia menggemas senusantara. Walau upacara penurunan bendera baru saja dilakukan sore tadi. Menariknya ada beberapa elemen lain pendukung dari upacara kemerdekaan di Istana Negara 2018. Malam ini kami telah menyiapkan beberapa fakta uniknya spesial untuk Anda. Berikut informasi unik dan updatenya khas on the spot. Sebanyak 17 kali selangsung meriam ditembakkan berbarengan dengan bunyi sirene menyambut detik-detik proklamasi. Mereka adalah Batalion Artileri Medan 7 105GS ini merupakan satuan Batalion Bantuan Tempur di bawah Kodam, Jakarta. Selain mengemban misi operasi militer, satuan ini juga menjalankan operasi sebagai protokoler kenegaraan. Batalion Artileri Medan 7 105GS terpilih dan berhasil melaksanakan tembakan kehormatan dengan amunisi hampa menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-73. Mungkin sebagian pemirsa akan bertanya-tanya apakah meriam ini juga digunakan untuk berperang? Jawabannya tidak. Meriam dengan julukan salutgan ini hanya digunakan sebagai proses penghormatan menyambut tamu-tamu negara sebagai bagian atraksi. Kalau dilihat lagi, ada kesamaan antara salutgan dengan meriam karbit yang terkenal di Pontianak. Yang membedakannya adalah material meriamnya. Meriam karbit Pontianak berbahan dasar bambu yang tiap sekatnya dilubangi agar minyak tanah di dalam bambu mampu menghasilkan dentuman setelah terselut api. Sedangkan salutgan memiliki laras meriam berbahan aluminium dan jenis isian hampa atau dikenal dengan sebutan blank powder. Selain itu, salutgan memiliki kaki meriam, roda meriam, elevasi, pena pukul, dan perisai. Meriam buatan Swiss ini memiliki panjang keseluruhan mencapai 2,8 meter dengan laras 1,3 meter, tinggi 1,2 meter, lebar 1,05 meter, dan berat mencapai 415 kilogram yang setara dengan 17 karun beras ukuran 25 kilogram. Kalau untuk orang biasa seperti kita, mungkin butuh puluhan orang untuk menggerakkan meriam ini ya. Semenjak 2 tahun terakhir, kereta kencana menjadi sorotan kalah ditugaskan membawa bendera merah putih dari Monas menuju istana negara. Dan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ini, kereta kencana kembali ditugaskan untuk membawa sangsaka merah putih yang akan dikibarkan di istana negara. Pertanyaannya, dari manakah kereta kencana ini? Pemirsa, ada yang tahu, atau pernah melihatnya? Ya, kereta kencana ini milik dari pemerintah Kabupaten Purwakarta bernama Ki Jaga Raksa. Sebelum mencapai Jakarta, kereta kencana Ki Jaga Raksa ini terparkir di teras gedung Balen Negeri Kantor Bupati Purwakarta. Menurut Bupati Purwakarta, periode 2013 hingga 2018 Deddy Mulyadi dilansir dari detik.com, kereta tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan terhadap leluhur masyarakat Sunda, yakni Maharaja Sri Baduga Siliwangi atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nama Ki Jaga Raksa diambil dari gelar Prabu Siliwangi, yaitu Ki Pamanah Rasa. Secara harafiah, Ki Jaga Raksa berarti sang penjaga hati. Selain Ki Jaga Raksa, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki tiga kereta kencana lain yang diberi nama Nyai Malati, Badega Raga, dan Ki Jaga Sunda. Asian Games ke-18 resmi dibuka besok 18 Agustus 2018. Pesta olahraga paling akbar se-Asia ini banyak menarik perhatian dengan trut sertanya ribuan atlet dari puluhan negara. Ada fakta menarik apa saja ya, dari persiapan hingga terselenggaranya Asian Games 2018 ini? Setelah ini on the spot akan membahas fakta Asian Games dalam angka sesaat lagi setelah juda berikut.